Apa rasanya ketika mengalami cobaan bertubi-tubi, membuat hidup terhempas jauh ke titik terendah hingga ditinggal orang tercinta? Tentu batin begitu terguncang dan perasaan begitu hancur. Gambaran kondisi hidup semacam inilah yang terpotret dari sosok Unang Bagito. Benarkah sejak sakit dan ditinggal istri, karir Unang Bagito sebagai komedian pun tergelincir, nyaris tenggelam dan dilupakan? Lalu benarkah Unang Bagito kini beralih profesi sebagai pengrajin tangan, lantaran tak banyak tawaran syuting komedi datang menghapiri? Dari potret yang suram, seperti apa juga penampakan miris kolam renang bakbis, kolam renang pertama di kota Bogor yang berjuluk kota Paris itu? Benarkah sekian tahun ditinggal, kondisi kolam renang peninggalan Belanda itu kian memprihatinkan? Miris kontras dengan itu, peson nalambah purba dengan wisata hutan hujan tropis membetot dunia. Benarkah wahana keranjang sultan begitu populer? Hingga dilirik aktor Hollywood Will Smith? Bagaimana juga efek Will Smith membuat wisatawan di lembab purba menikah tajam? Beranjak dari wisatawan, seperti apa curahan hati Ingrid Kansil yang merayakan lebaran tanpa sang buah hati tercinta? Benarkah demi mengobati rindu? Benarkah Ingrid bertolak jauh ke Eropa demi berjumpa sang putri tercinta? Dan seperti apa juga momen keseruan mereka liburan di benua biru? Kemirsa, inilah Insert Investigasi. Hidup di balik lingkaran cahaya popularitas terangnya tak selamanya abadi. Sekejap bersinar, lalu redup, kemudian tersisi, hingga perlahan dilupakan. Suhardi Prabowo Sari Undang Kardiman Suhardi Wiwowo alias Undang Bagito mengalami kecolak ini. Di usia 61 tahun, Undang menyusuri jalan sunyi seorang diri. Padahal, di era tahun 90-an sampai tahun 2000-an, nama Undang melesat bak bintang bersinar. Tapi siapa yang menyangka, setelah tiga dekade berlalu, potret hidup Undang berubah drastis. Ia bukan lagi Undang yang gemar melepas bonyolan-bonyolan lucu di panggung. Melainkan kini pria berdara asli Jakarta itu, banting tulang bertahan hidup dari membuat kerajinan tangan. Siang Om Munan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Masamu, Kak. Amu lagi ngapain nih, Om? Ini lagi berbenah nih. Lagi berbenah. Aktifitas apa sih, Om? Aktifitas. Aktifitas kalau lagi gak ada job shooting ya bikin-bikin kerajinan tangan aja nih. Kebetulan saya bikin-bikin pipar. Nah ini kebetulan bentuknya memang dari alam, dari batangnya seperti ini udah tinggal narusin aja dia. Jadi mirip-mirip burung kan. Ini juga salah satu dari lokasi shooting saya dapet kayu ini cukup unik ya. Nah ini saya bawa pulang. Ini tadinya panjang, jadi saya potong ya sebatas tongkat aja. Jadi dari, nah ini alami dia. Kayak gini nih alami. Kemudian saya bolongin, dalamnya saya isi batu cincin. Jadi kayak begini tuh. Tuh. Ada banyak, saya juga ada batu-batu cincin tuh banyak gitu loh. Memang untuk kebutuhan ornamen aja sih. Sudah hampir tiga tahun Unang bergelut dengan seni pengrajin kayu. Sebuah dunia yang masih terbilang baru namun melekat. Menjadi pinjar dalam jiwa Unang yang terlampau dipenuhi komedi. Konon katanya, talenta membuat kerajinan tangan ini diwariskan Unang dari sang kakek yang berdarah Bali. Siapa yang menyangka, naluri merakit kayu menjadi potongan pipa hingga tongkat itu pengantar Unang pada sebuah kehidupan yang tidak berkelimpahan tapi cukup secara pendapatan. Ini udah hampir, udah lama sih. Udah lama saya bikin kayak gini nih. Ada sekitar-sekitar apa ya, tiga tahunan sih kurang lebih. Memang agak lama sih kan saya bukan spesifikasi untuk ini gitu loh. Hanya untuk sambilan aja. Eh ujung-ujungnya ada yang suka gitu. Ih bagus-bagus nih katanya pipanya kok berapaan. Yaudah ya terserah tuh. Kayang batu saya bilang 200, sadang 100, yang biasa-biasa aja. Lantas, bagaimana dengan nasib panggung komedi, tempat dahulu di mana Unang memahat eksistensi dan mengeruk limpahan rezeki? Benarkah Unang telah meninggalkan dunia lawak? Ataukah kurangnya tawaran mengisi acara komedi? Membuat Unang hilang gairah, bahkan lupa cara melucu di depan penonton? Belum ada ya, sampai saat ini juga belum ada gitu. Ya artinya panggung-panggung komedi juga gak ada. Udah lama, kurang lebih itu tadi 10 tahun. Kan kalau gak terasah itu kan, lama-lama tumpul gitu. Jadi mau ngelucu itu suka bingung gitu. Mau ngelucu apa ya, mau lucuannya seperti apa. Karena sudah terbalik sekali gitu. Saya dapet sinetronnya itu juga yang kayak begitu terus. Kerjaannya nangis aja saya. Bila merentang jauh ke belakang, tepatnya 30-an tahun lalu, barangkali masa itu jelas adalah masa Unang bersinat. Bersama Didin dan Mi Ing, dan juga Yanto, mereka membentuk grup lawak bernama Bagito. Kali itu, Unang yang masih duduk di bangku SFA, bertemu dengan Didin dan Yanto yang juga satu almamater. Sementara Mi Ing telah lebih dahulu berkecimpung di panggung komedi, dengan menjadi asisten warkop di KAI. Dan di titik inilah, Mi Ing terpikat pada bangat melucu Unang. Dia mengajaknya membentuk grup Bagito bersama Yanto dan juga Didin. Saya dulu mulai berkari itu dari tahun 1978. 1978, saya masih SMP pada saat itu. Saya sudah keliling itu ke RT. Dulu ada yang namanya kesenian reog. Dia ada empat tabuhan, nah itu reog namanya dulu. Terus ada yang namanya calung, beda dengan angklung ya. Itu dari kesenian Sunda. Nah itu saya masuk di sanggar Gagak Lumayung namanya. Lulus SMP, saya masuk SMA Negeri 23, daerah Toma. SMA 23. Di situ saya ketemu Yanto Stokonju. Saya ketemu Didin. Ternyata mereka adalah kakak kelas saya. Gitu. Kalau Mi Ing itu di STM. Didin pada saat itu hari Kartini kalau nggak salah itu di sekolahan bikin lomba lawak antar kelas. Nah saya pemenangnya. Awalnya sih kita nggak juga pengen kita jadi pelawak atau pemur. Enggak, enggak. Kita seiring waktu seperti anak remaja di SMA ada kegiatan unang berkesenian. Didin berkesenian. Unang itu jago. Main musik, blokis, pelawak. Akhirnya kita jalani aja terus. Sebagai grup pelawak pendetang baru di masa itu, hadiran begitu langsung mencuri perhatian. Debut mereka di lomba lawak terbilang sukses. Di tahun 1985, Mi Ing, Unang, dan Didin berhasil membawa Bagito mengalahkan 184 peserta dan keluar sebagai juara dalam sebuah perlombaan lawakan di radio. Di saat itulah nama Bagito mulai dikenal. Berbagai macam prestasi pun berhasil ditorakkan tiga sahabat ini. Jadi si Bagito itu dulu waktu mudahnya itu macan festival. Kalau festival lawak, lomba lawak nggak pernah kalah. Kita pasti minimal tiga besar. Sampai satu ketika Taman Imbian di Ancol bikin yang terakhir tahun berapa, 80 berapa gitu. Kita nggak boleh daftar lagi karena gantian dengan yang lainnya. Karena kalau kita main, insya Allah kita juara aja. Masih kita kan juga ada di WA Group. Nah kebetulan kita belum lama ini ngumpul di rumahnya Pak Mi Ing, itu kita coba mau bikin sesuatu lagi. Bagito nongol lagi. Jalan karir undang bersama Bagito terbilang sukses. Meski begitu, bukan berarti lelaki kelahiran Jakarta 18 November 1962 ini lebut dari ujian. Di tengah karirnya yang perlahan merosot dan tergelincir, undang dihantam badai cobaan. Sebuah penyakit misterius tiba-tiba membekap badannya, membuat lelaki yang penuh tawa itu jari kehilangan kesadaran diri. Tapi dari penyakit inilah, undang akhirnya menemukan titik terang hingga kembali mendekatkan diri pada sang pencipta. Dulu pernah sakit. Sakit itu kalau dibilang, saya juga nggak ngerti sakitnya apa, tapi sangat mengerikan kalau dari proses sakitnya saya itu, saya coba berobat. Saya coba berobat itu. Saya coba udah keliling kemana-mana ya. Cuman kan cara pengobatannya menurut saya, hati saya nggak nerima kok aneh-aneh gitu pengobatannya ya. Suatu ketika, saya tertarik dengan pengobatan medianya Al-Quran pada saat itu. Nah, saya tertarik di situ. Nah, kebetulan, memang berjodoh mungkin ya. Akhirnya, saya mau dengan mengajilah gitu loh. Kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun saya mendalami keilmuan Al-Quran itu. Seperti kata orang, bawa titik balik seorang manusia. Bukan dari siapa sih. Tidak harus disesali kok. Jadi, saya mencoba untuk bawa dengan bijaksana aja dalam hidup. Dari undang bagito kita belajar tentang ikhlas dan ketabahan. Sedah set apapun cobaan, jangan pernah menyerah. Karena di balik gelapnya sebuah ujian, selalu ada titik terang yang membuat hidup lebih bermakna. Beranjak dari titik balik hidup undang bagito, seperti apa potret miris kolam renang peninggalan Belanda, kolam renang kota Paris yang kini terbengkalai, saksikan insert investigasi sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!